Pemirsa penggunaan telepon pintar oleh kaum muda dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kreativitas, belajar bahkan berinvestasi. MSC Media menggelar kegiatan literasi zaman now yang mengedukasi ribuan mahasiswa terkait penggunaan ponsel pintar yang bermanfaat. Salah satunya diselenggarakan di STIA Kesatuan Bogor, Jawa Barat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat memberikan keuntungan bagi generasi milenial. Dukungan teknologi yang tinggi membuat generasi milenial bisa melakukan aktivitasnya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Salah satunya adalah dengan penggunaan telepon genggam untuk mendukung kegiatan keseharian mereka. Mulai dari belajar sampai melakukan kegiatan produktif seperti berinvestasi dan bekerja secara online. Hal ini disampaikan oleh Direktur MNC Asset Management, Swito Haryanto, saat menjadi pembicara dalam seminar Literasi Media dan Keuangan di MNC College Jakarta. Dalam seminar yang bertema literasi zaman now ini, mahasiswa diberikan pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan era digital di bidang media dan jasa keuangan. Jadi kita arahkan untuk supaya media yang sekarang berkembang untuk diarahkan menjadi faktor positif. Apa aja sih yang bisa digunakan, medsos itu bisa dipakai buat apa sih. Setelah acara seminar ini, mahasiswa harapannya tentu bagi kami akan lebih giat lagi belajar terkait dengan hal-hal yang di masa depan tidak bisa dialahkan. Seminar Literasi Media dan Keuangan juga dilakukan di STIE Kesatuan Bogor. Dalam seminar ini, mahasiswa diingatkan tentang dampak negatif gadget jika digunakan dengan tidak bijak. Seluruh sifitas akademika STIE Kesatuan tampak antusias dan merasakan manfaat dari kegiatan ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada MNC Group yang telah memberikan GSR-nya STIE Kesatuan untuk mahasiswa-mahasiswa kami. Literasi Zaman Now diselenggarakan mulai 15 Oktober hingga 26 Oktober 2018. Acara ini akan berlangsung di 29 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang melibatkan 10.000 mahasiswa. Kegiatan ini akan dicatat oleh Museum Rekor Indonesia, MURI, untuk kategori edukasi pemanfaatan smartphone dalam membuat konten jurnalistik dan edukasi keuangan serta saham kepada mahasiswa terbanyak di Indonesia.